Pasca tsunami di Tonga, keberadaan 4 WNI di sana belum diketahui. Mereka tidak dapat dihubungi karena kabel bawah laut putus pasca meletusnya gunung berapi bawah laut Hunga Tonga Hunga Haapai pada 15 Januari lalu. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Cuda Nugraha, menyebut pihaknya masih berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengetahui kondisi 4 WNI di Tonga tersebut. Dikutip dari tribunews.com pada Selasa 18 Januari 2022, diketahui akibat latusan gunung berapi tersebut, pulau Tonga diterjang kelombang tsunami serta lumpuhnya jalur komunikasi. Cuda juga membenarkan kalau jalur komunikasi di Tonga masih terputus. Mereka belum mengetahui keadaan 4 WNI yang hilang di sana hingga berita ini disiarkan. KBRI Wellington melalui fungsi protokol dan konsuler terus memantau kondisi 4 WNI tersebut. Sebelumnya, pada 15 Januari 2022 petang waktu setempat, WNI atas nama Thomas Egbert yang merupakan kontak person KBRI Wellington di Tonga melaporkan terjadinya peningkatan permukaan air laut dan peringatan tsunami. KBRI terus mencoba menghubungi agensi kapal Nga Taimerin Enterprise Ltd di Tonga yang memperkerjakan 3 orang ABK WNI guna memastikan keselamatan mereka, namun belum dapat dihubungi. Hingga berita ini diturunkan, KBRI Wellington tidak memperoleh laporan adanya WNI yang menjadi korban. Berita di Tonga hanya tersedia melalui komunikasi radio Tonga, Meteorological Services, National Emergency Management Office, dan His Majesty's Armed Force. Tonga Meteorological Services memberlakukan kondisi darurat bagi seluruh pulau di Tonga dan meminta masyarakat untuk evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Akibat letusan gunung berapi bawah laut Hunga Tonga, Hunga Haapai, Tonga diselemuti abu vulkanik dan menyebabkan kondisi gelap. Sebuah pulau bernama Atata Island di Tonga dilaporkan telah tenggelam. Letusan juga dirasakan hingga Samoa dan Fiji. Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News Wiki ofisial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!